Jitian Sing menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan melesat melewati malam seperti aurora. Dalam rentang empat napas pendek, dia telah mengambil lima langkah dan menempuh jarak 100 mil. Saat ini, dia sudah mengejar sosok berjubah hitam itu. Namun, sosok berjubah hitam itu juga kabur ke kam iblis. Pakar iblis terbang dari segala arah dan bergegas menuju medan perang. Sosok berjubah hitam melewati para ahli iblis itu dan terus terbang menuju kedalaman kam. Jitian Sing tetap tidak terlihat dan menatap sosok itu, mengerutkan kening bingung. Sosok berjubah hitam itu sedikit aneh. Tingginya hanya sekitar tujuh kaki dan tubuhnya tidak berotot seperti iblis. Meskipun ditutupi oleh jubah hitam lebar yang tidak memperlihatkan kulit atau wajah apapun. Namun, Jitian Sing masih merasa bahwa bentuk tubuh sosok berjubah hitam itu sangat mirip dengan manusia. Sepuluh napas kemudian, sosok berjubah hitam melarikan diri ke kedalaman kam iblis. Di antara gunung dan sungai di segala arah, ada pasukan iblis yang padat. Di langit malam, ada banyak ahli tingkat raja iblis yang terbang dengan cepat. Tinggi di langit, puluhan bola mata berwarna darah bersinar di awan hitam pekat. Bagi sosok berjubah hitam, tempat ini sangat aman. Dia berbalik dan melihat ke belakang. Melihat langit malam kosong, dia menghela nafas lega dan memperlambat kecepatan terbangnya. Namun, saat dia mengira dia aman, suara dingin Jitian Sing tiba-tiba terdengar di belakangnya. Biarkan aku melihat siapa kamu. Tubuh sosok berjubah hitam itu menegang dan dia tanpa sadar menoleh untuk melihat ke belakang. Saat dia berbalik, Jitian Sing muncul di sampingnya seperti hantu dan mengulurkan tangan untuk menangkapnya. Pada saat kritis, sosok berjubah hitam itu meledak dengan seluruh kekuatannya dan berubah menjadi awan kabut hitam, berbalik dan melarikan diri. Namun, Jitian Sing meraih jubah hitamnya. Saat dia melarikan diri dengan sekuat tenaga, jubah hitam itu tercabik-cabik dengan suara robekan. Swosh! Jubah hitam berubah menjadi beberapa potong kain dan tersebar ke langit malam. Sosok pria setinggi tujuh kaki dan mengenakan baju besi hitam muncul dengan jelas di depan Jitian Sing. Seperti yang diharapkan Jitian Sing, orang ini memang laki-laki manusia. Selain itu, dia adalah pemuda manusia yang tampak gagah berani. Pria itu tertegun di tempat. Tubuhnya membeku di tempat saat dia menatap Jitian Sing dengan mata terbelalak. Jitian Sing menatapnya, dan ketika dia melihat wajahnya dengan jelas, matanya melebar, menunjukkan ekspresi tidak percaya. Wajah pemuda ini gelap dan ungu, dengan beberapa bisul bengkak. Setengah dari wajahnya sudah membusuk, memperlihatkan beberapa potongan tulang yang meneteskan darah hitam beracun. Meskipun dia telah berubah tanpa bisa dikenali dan terlihat sangat ganas dan menjijikkan. Namun, ketika Jitian Sing melihat matanya, dia langsung mengenali murid-murid yang dingin itu. Dia tidak akan pernah lupa bahwa pemilik sepasang mata ini adalah orang yang jahat, kejam, dan sombong. Jitian Sing tertegun sejenak, lalu tiba-tiba menyeringai dan mencibir, nadanya penuh ejekan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa setelah menghilang selama setahun, kamu benar-benar akan menyelinap ke ras iblis dan mengasosiasikan dirimu dengan binatang ras iblis yang lebih buruk daripada babi dan anjing. Untuk bertahan hidup, Anda benar-benar tidak bermoral, pangeran ketiga. Tanpa diragukan lagi, pengendali roh manusia yang mengenakan baju besi hitam dengan wajah ganas adalah pangeran ketiga, Long Zaitian. Long Zaitian menatap Jitian Sing, matanya dipenuhi dengan kebencian yang dalam saat dia menyeringai, memperlihatkan deretan gigi. Dia mencibir dengan suara rendah dan serak, hehehehe. Jitian Sing, kamu pasti sangat senang melihatku dalam keadaan seperti itu, kan? Tapi jangan lupa, siapa yang menyebabkan saya kehilangan reputasi dan jatuh dari seorang pangeran yang mulia menjadi tawanan? Itu kamu, itu kamu, bajingan. Dan siapa orang yang ingin membunuhku? Dalam proses mengawal saya ke perbatasan, Anda mengirim seseorang untuk membunuh saya. Itu Long Yun Xiao, bajingan kecil bajingan itu. Suara Long Zaitian dipenuhi dengan kebencian saat dia meraum dengan histeris, seolah dia sudah gila. Dia mengenakan baju besi hitam, dan seluruh tubuhnya dikelilingi oleh iblis Ki. Pada saat ini, dengan penampilan yang begitu kejam, dia tidak berbeda dengan iblis. Dibandingkan dengan citranya sebelumnya sebagai seorang pangeran bangsawan, itu jauh berbeda dari sebelumnya. Dia memelototi Jitian Xing, matanya hampir melotot saat dia meraum dengan suara serak. Apakah kamu pikir aku ingin menjadi pesuruh ras iblis? Bukankah itu semua karena kamu? Ketika Long Yun Xiao mengirim orang untuk membunuhku, para ahli ras iblislah yang menyelamatkanku dan menyembuhkan lukaku. Saya tidak bisa kembali ke wilayah tengah. Kamu dan Long Yun Xiao adalah bajingan, bajingan, kamu pasti tidak akan membiarkanku pergi. Tetapi jika saya ingin hidup, saya hanya bisa mengandalkan ras iblis. Saya tidak menginginkan martabat atau karakter apapun, saya hanya ingin hidup, saya ingin balas dendam. Sejak saya bergabung dengan ras iblis, saya hidup untuk balas dendam. Aku bersumpah akan menggunakan metode yang paling kejam dan kejam untuk menyiksamu dan Long Yun Xiao sampai mati. Jitian Xing menatapnya dengan dingin, tidak mengatakan sepatah katapun. Menghadapi Long Zaitian yang gila, apapun yang dia katakan akan menjadi berlebihan. Ketika seseorang tidak ingin menjadi manusia, dan lebih suka menjadi iblis, orang itu bahkan lebih menakutkan daripada iblis. Long Zaitian tertawa histeris, dan berkata dengan suara serak, Sejak aku bergabung dengan ras iblis, pangeran ketiga Long Zaitian sudah mati. Saya menerima penghargaan dari Kaisar Iblis, dan Yang Mulia Kaisar Iblis mengajari saya teknik pengontrol roh. Sekarang, saya adalah komandan dari Master Pengontrol Roh di bawah Kaisar Iblis. Saya ingin mengubah semua mayat di medan perang menjadi prajurit mayat hidup dan setan hantu, dan mengikuti jejak Yang Mulia Kaisar Iblis kembali ke wilayah tengah. Saat itu, saya diusir dari wilayah tengah, dan kehilangan tahta Kaisar. Tapi, tidak lama kemudian, aku akan kembali ke Central Region, dan secara terbuka duduk di singgah sana itu. Saat itu, kamu dan Long Yun Xiao akan seperti anjing, berbaring di kakiku, mengibas-ngibaskan ekormu, dan memohon belas kasihan, hahaha. Berbicara di sini, Long Zaitian mengangkat kepalanya dan tertawa, tawanya menusuk telinga seperti burung hantu. Sedemikian rupa sehingga dari mulutnya yang membusuk, darah hitam terus mengalir keluar. Melihat ini, Zaitian Sing tanpa ekspresi menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan nada yang menyedihkan, mantan pangeran pengadilan Kekaisaran telah jatuh ke keadaan seperti itu, apa perbedaan antara kamu dan Iblis? Anda harus mati, agar tidak menodai prestise pengadilan Kekaisaran. Kaisar juga tidak ingin melihat putranya menjadi antek Kaisar Iblis. Jadi, tubuh dan jiwamu harus dihancurkan, dan kamu tidak akan pernah bisa bereinkarnasi. Ketika suaranya jatuh, dia perlahan mengangkat telapak tangan kirinya, dan sejumlah besar kekuatan sihir terkumpul di telapak tangannya, bersinar dengan cahaya kemasan yang menyilaukan. Dia ingin membunuh Long Zaitian di tempat, dan menggunakan kehancuran untuk mengakhiri kejahatan Long Zaitian. Tapi, melihat dia akan bergerak, Long Zaitian menyeringai. Hahaha, Jitian Sing, kamu pikir kamu siapa? Kamu terlalu sombong, berani menyusup ke kedalaman Kam Ras Iblis, dan bahkan ingin membunuhku. Bermimpilah. 1392 Mendengar kata-kata Long Zaitian, ekspresi Jitian Sing tidak berubah sama sekali. Dia bahkan tidak perlu menoleh untuk melihat sekeliling untuk mengetahui apa yang muncul di langit malam di sekitarnya. Lebih dari seratus hantu putih yang tingginya ratusan meter dan tidak memiliki kaki melayang di langit malam, mengelilingi Jitian Sing. Wajah hantu-hantu itu sangat menyeramkan dan menakutkan. Beberapa memiliki dua kepala, sementara yang lain memiliki empat lengan. Kuku mereka panjang dan tajam seperti pedang. Selain itu, ada juga lebih dari 200 kerangka roh jahat yang sebesar gunung kecil, diam-diam bersembunyi di langit malam. Masing-masing kerangka hantu ini tingginya beberapa ratus kaki, dan terbentuk dari kerangka dan tengkorak yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh mereka dikelilingi oleh cahaya hijau tua dan memancarkan aura yang kuat. Mereka mengincar Jitian Sing dengan tamak. Selain itu, ada juga 10 pengontrol roh iblis tinggi dan kekar berjubah hitam yang bersembunyi di kegelapan jauh. Hantu dan roh jahat yang mengelilingi Jitian Sing dikendalikan oleh para pengendali roh itu. 10 pengendali roh dan Long Zaitian itu semuanya berada di tingkat kedua atau ketiga dari alam penyempurnaan jiwa. Lebih dari 100 hantu dan lebih dari 200 tengkorak roh jahat semuanya berada di tingkat ketujuh dari alam asal langit. Di permukaan, pengendali roh dan hantu serta roh jahat ini sudah cukup untuk mencabik-cabik Jitian Sing. Namun, Jitian Sing mengabaikan hantu, roh jahat, dan pengendali roh itu. Dia menatap Long Zaitian dengan acuh tak acuh, dan sudut mulutnya meringkuk menjadi seringai lucu. Long Zaitian, sebenarnya, ketika kita berbicara, kamu diam-diam mengirimkan sinyal untuk mengumpulkan para pengendali roh ini untuk membantumu. Aku tahu semua ini, tapi aku tidak peduli sama sekali. Apa kamu tahu kenapa? Long Zaitian segera mengerutkan kening dan menarik seringainya. Matanya menjadi serius dan dingin. Jitian Sing menatapnya sambil tersenyum dan berkata perlahan, Karena, di mataku, kalian semua sama lemahnya dengan semut. Kekuatanku di luar imajinasimu. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya dan membentuk segel pedang. Dalam sekejap, lebih dari seratus lampu pedang emas ditembakkan. Us-wash-wash. Ratusan lampu pedang emas dengan busur petir ungu meledak ke segala arah seperti kembang api, Menyapu langit malam sejauh lima kilometer. Segera, ratusan hantu di sekitarnya, lebih dari dua ratus tengkorak roh jahat, Dan sepuluh pengendali roh tenggelam oleh cahaya pedang yang luar biasa. Bang-bang-bang-bang. Serangkaian suara keras dan teredam meledak, bergema keras di langit malam. Longzai Tian menyaksikan dengan matanya sendiri saat hantu dan kerangka itu diiris berkeping-keping oleh cahaya pedang, Dan kemudian dihancurkan dan dihamburkan oleh busur petir. Setelah tiga napas, cahaya pedang yang menyilaukan dan cahaya guntur menghilang. Langit malam dalam radius sepuluh mil kembali menjadi gelap. Namun, langit malam menjadi kosong. Semua roh, roh jahat, dan kerangka telah musnah. Bahkan sepuluh pengendali roh yang bersembunyi di kejauhan tidak mampu melawan sama sekali. Mereka langsung dibunuh di tempat, tubuh dan jiwa mereka dihancurkan. Longzai Tian benar-benar tercengang. Matanya membelalak kaget saat dia menatap Ji Tian Xing. Anda, kamu, kamu, bagaimana bisa kamu menjadi seperti ini? Adegan tadi terlalu mengejutkan. Itu sudah mencapai tingkat yang menakutkan, membuat Longzai Tian tercengang. Dia sangat ketakutan sehingga jiwanya bergetar. Bahkan jika dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak percaya bahwa Ji Tian Xing, yang pernah dipukuli sampai melarikan diri dalam keadaan menyedihkan, sebenarnya telah tumbuh sedemikian rupa hanya dalam waktu satu tahun. Ini terlalu melamun. Saat dia dalam keadaan linglung, Ji Tian Xing telah menggunakan jurus pamungkasnya lagi, meninju dia dari jarak seribu meter. Longzai Tian, saatnya semuanya berakhir. Tinju penghancur bintang. Tinju kanan Ji Tian Xing meledak dengan cahaya emas gelap seukuran batu kilangan. Itu langsung menembus seribu meter langit malam dan menghantam Longzai Tian. Kecepatan pukulan itu sangat cepat, sebanding dengan aurora. Longzai Tian tidak bisa bereaksi sama sekali, apalagi mengelak. Bang! Cahaya kepalan emas yang besar langsung menghancurkannya berkeping-keping, menyebabkan suara tumpul terdengar. Meskipun dia mengenakan armor alat jiwa, dia masih tidak bisa menahan pukulan dahsyat ini. Armor hitam itu sama dengan tubuhnya, runtuh menjadi 108 ribu keping, berhamburan di langit malam. Kepala dan jiwa ilahinya juga hancur berkeping-keping, menghilang di tempat. Embusan angin utara yang dingin menggigit bertiup, meniup potongan-potongan daging dan darah yang memenuhi langit, menyebarkannya di antara pegunungan dan sungai di bawah. Namun, cahaya kepalan emas gelap yang besar itu belum menghilang. Kekuatan lampu tinju tidak berkurang sedikitpun. Itu meledak 30 mil lagi, dengan keras menabrak gunung setinggi 10 ribu meter. Ledakan Dalam suara keras, gunung berwarna coklat tua setinggi 10 ribu meter itu runtuh di tempat, menyemburkan debu yang menutupi langit dan berubah menjadi reruntuhan. Aku hanya menggunakan 40 persen dari kekuatanku, dan itu sudah sangat kuat. Jika saya menggunakan kekuatan penuh saya, kekuatan Star Shattering Fish cukup untuk melukai pembangkit tenaga essence soul. Ji Tian Xing sangat puas dengan kekuatan Star Shattering Fish dan perlahan menarik tinjunya. Dia menoleh dan melihat sekeliling, ingin menyelam ke kedalaman tanah untuk menemukan altar dan genangan darah. Namun, pertarungan antara dia dan Long Zaitian telah mengkhawatirkan pasukan iblis di sekitarnya. Setidaknya 100 raja iblis rilem asal surga dan 4 dewa darah rilem Revinemen jiwa bergegas dari segala arah. Di awan hitam pekat yang tinggi di langit, ada juga 5 bola mata berwarna merah darah yang semuanya ditujukan padanya. Desir, desir, desir. 5 bola mata merah tua itu langsung melepaskan lusinan sinar merah gelap berwarna darah yang ditembakkan langsung ke arahnya. Bum, 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 bum. Jitiansing tidak punya waktu untuk menggunakan langkah penyembunyian ilahi untuk menghindar, dan dia dihantam oleh puluhan pilar lampu merah gelap. Sosoknya tenggelam dalam cahaya berdarah yang memenuhi langit. Dampak mengerikan itu menghancurkan perisai kekuatan sihirnya dan meledakannya langsung dari langit, menabrak gunung dengan keras. Kabum! Menyusul ledakan keras yang mengguncang langit, gunung setinggi 10.000 meter itu hancur berkeping-keping di tempat, menyemburkan tanah dan bebatuan ke seluruh langit. Jitiansing terbaring di dalam lubang dalam kondisi yang agak menyedihkan. Dia berjuang untuk beberapa saat sebelum dia bangun. Tubuhnya menyala dengan lapisan cahaya keemasan, dan dia mengedarkan energinya untuk menghilangkan debu di tubuhnya. Dia menatap bola mata merah darah di langit malam dan tidak bisa menahan kutukan. Kaisar iblis kuno bajingan itu menciptakan bola mata itu. Mereka tidak hanya dapat memantau kam iblis, tetapi mereka juga merupakan rangkaian esens Sol Realm yang dapat melepaskan serangan yang begitu mengerikan. Untungnya, tubuh fisiknya telah ditempa, dan pertahanannya sangat kuat, sebanding dengan ahli alam jiwa esensi tingkat kedua. Lusinan pilar lampu merah gelap yang meledakannya tidak menyebabkan kerusakan besar padanya. Itu hanya menyebabkan dia tidak dapat mengedarkan kekuatan sihirnya dengan lancar, untuk sementara mencegahnya menggunakan kekuatan penuhnya. Dia mengaktifkan kekuatan Heaven Mending Pearl dan dengan cepat membersihkan sisa cahaya merah gelap di tubuhnya. Tak lama kemudian, dia kembali normal. Pada saat ini, para ahli iblis dari segala arah menyerbu seperti gelombang pasang dan mengelilinginya. Dia memiliki misi yang sulit dan tidak ingin terlibat dengan para ahli iblis itu. Karena itu, dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi untuk menghindari pengepungan. Desir Hanya dalam beberapa tarikan napas, dia terbang sejauh seratus mil dan mendarat di gunung setinggi sepuluh ribu meter. Seribu tiga ratus sembilan puluh tiga. Swosh Jitiansing memasuki puncak gunung berwarna coklat tua dalam keadaan tidak terlihat. Agar tidak menarik perhatian para ahli iblis, dia memperlambat dan menarik aura jiwa dan kekuatan sihirnya. Dia bola balik melalui puncak gunung yang gelap dan menyelam ke kedalaman tanah. Sekitar seratus napas kemudian, dia melewati puncak gunung dan menyelam lima kilometer di bawah tanah. Bawah tanah yang suram dipenuhi dengan lorong-lorong yang berkelok-kelok. Banyak gua iblis dibangun di sekitarnya, dan ratusan ribu tentara iblis ditempatkan di sana. Jitiansing dengan hati-hati menghindari gua iblis itu, menghindari deteksi dan pengawasan para ahli iblis, dan terus menyelam ke kedalaman tanah. Sambil bergegas ke altar primogenitor, dia masih menghitung di dalam hatinya, malam gelap marsekal iblis, jiwa rusak marsekal iblis, dan yang lainnya bukan tandingan raja kaisar dan tutor kekaisaran. Selusin atau lebih ahli Sol Revinemen Rilem itu akan segera dibunuh oleh kaisar lord. Kedua yang mulia yang menjaga kam iblis pasti tidak akan duduk dan menonton malam gelap marsekal iblis dan yang lainnya dibunuh. Mereka pasti akan bergandengan tangan untuk berurusan dengan kaisar Tuhan. Dengan cara ini, kekuatan pertahanan altar primogenitor akan kosong, dan aku akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan altar dan tubuh suci itu. Kaisar Lord secara pribadi akan berpartisipasi dalam pertempuran untuk berurusan dengan para ahli iblis top dan menahan dua yang mulia Rilem jiwa primordial. Jitiansing akan mengambil kesempatan untuk terjun ke tanah dan menghancurkan altar primogenitor. Ini adalah salah satu rencana kaisar Lord. Itu tampak sempurna dan mudah untuk berhasil. Namun, saat pikiran ini melintas di benak Jitiansing, suara rendah dan dingin tiba-tiba terdengar di telinganya. Huff, yang mulia ini telah lama menunggu Anda. Dasar manusia reptil terkutuk, beraninya kau menyelinap ke perkemahan kami. Dengusan dingin yang penuh dengan niat membunuh ini sepertinya mampu menembus jiwa seseorang dan langsung bergema di benak Jitiansing. Tubuh Jitiansing langsung menegang. Dia menahan auranya secara ekstrim dan mencari sosok pihak lain. Siapa ini? Dia benar-benar menemukan jejak saya dan langsung mengirimkan suaranya kepada saya. Ekspresinya sangat husuk saat dia berpikir sendiri dengan ragu. Pada saat ini, lapisan batu hitam di bawahnya hancur berkeping-keping. Tiba-tiba, lebih dari selusin lampu merah darah ditembakkan dan menusuk ke arahnya dengan kecepatan kilat. Itu adalah tombak panjang yang terkondensasi dari 12 garis cahaya berdarah. Kekuatannya keras dan tidak bisa dihancurkan, dan itu langsung menyelimuti sosoknya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk membela diri sebelum dia tertusuk oleh tombak berwarna merah darah. Peng-peng-peng. Serangkaian suara teredam bergema di bawah tanah yang gelap. Cahaya merah menyilaukan meledak, menerangi area dalam radius 10 ribu kaki, mengubahnya menjadi dunia cahaya merah. Lapisan hard rock hancur berkeping-keping. Tanah di sekitarnya dan puncak gunung di atasnya mulai berguncang hebat, dan retakan padat mulai muncul. Ji Tian Xing dikirim terbang mundur dalam keadaan menyesal. Dia menabrak keras ke lapisan batu ribuan kaki jauhnya, menciptakan kawas dalam 100 kaki dan memercikkan batu dan tanah yang tak terhitung jumlahnya. Namun, pertahanan fisiknya kuat, dan dia hanya mengalami beberapa luka ringan. Dia segera terbang keluar dari puing-puing. Puff. Begitu dia menenangkan diri, ekspresinya berubah dan dia memuntahkan seteguk darah. Rengsek. Orang ini tidak hanya melihat melalui langkah penyembunyian ilahi saya, dia juga bisa menyerang saya secara diam-diam dan melukai saya. Orang ini jelas merupakan pembangkit tenaga jiwa abadi. Dia dapat segera menyimpulkan bahwa orang yang menyerangnya pasti adalah pembangkit tenaga jiwa abadi yang lebih kuat dari dua supremasi. Karena dia sudah mengekspos dirinya sendiri, sebaiknya dia tidak bersembunyi lagi. Dia menyulap perisai pelindung dan melebarkan sayap emasnya. Pada saat ini, suara dingin dan seram itu terdengar lagi di benaknya. Haha, kamu cacing yang terlalu percaya diri. Malam ini, kamu pasti akan mati. Bersamaan dengan suara ini, lubang besar lainnya muncul di lapisan batu di belakang Jitiansing, dan tiga berkas cahaya merah tua tiba-tiba terbang keluar darinya. Peng-peng-peng. Jitiansing tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia sekali lagi terkena tiga pilar cahaya dan dikirim terbang lagi. Keruntuhan segera meluas dari radius 10 ribu kaki menjadi radius 10 mil. Dampak keras dari ledakan tersebut menyebabkan tanah di sekitarnya bergetar hebat. Seolah-olah gempa super telah terjadi. Gunung setinggi 10 ribu kaki di tanah juga tidak mampu menahan beban berat dan runtuh dengan serangkaian suara retak. Untungnya, Jitiansing dilindungi oleh perisai pelindung dan tidak terluka oleh tiga pilar cahaya. Sialan, orang itu bersembunyi jauh di bawah tanah, muncul dan menghilang secara tak terduga. Aku tidak bisa mendeteksi jejaknya sama sekali. Jika saya terus berada di bawah tanah, saya hanya bisa secara pasif menerima pukulan tanpa kemampuan untuk membalas. Bagaimanapun, ini adalah kam utama ras iblis, sebuah kam yang dibangun khusus oleh Raja Iblis. Pikiran-pikiran ini melintas di benaknya saat dia buru-buru terbang keluar dari reruntuhan dan menuju permukaan. Namun, dia baru saja terbang beberapa mil ketika enam cakar raksasa berwarna merah gelap muncul dari lapisan batu di kiri dan kanannya dan menamparkan ke arahnya. Dia sudah siap. Dia dengan tegas menutup sayapnya dan melindungi dirinya sendiri. Peng-peng-peng. Sayap emas terkena cakar raksasa dan mengeluarkan serangkaian suara terdam. Mereka gemetar hebat dan bersinar dengan cahaya kemasan. Ji Tian Xing tidak terluka. Dia mengambil kesempatan untuk menggali keluar dari tanah dan terbang ke langit malam. Di langit malam yang gelap yang diselimuti cahaya berdarah, banyak pakar dan hantu ras iblis terbang bola balik, mencarinya. Keributan yang menghancurkan bumi barusan telah membuat khawatir sejumlah besar penjaga dan pusat ras iblis. Melihat ini, Ji Tian Xing buru-buru menggunakan langkah penyembunyian roh dan dengan cepat terbang 10 ribu kaki ke langit. Dia bersembunyi di awan iblis dan mengamati situasi di sekitarnya. Dia diam-diam menganalisis, bahkan supremasi blutbad dan supremasi demon blut hanya berada di tingkat ketiga dari alam essence soul. Jika saya melawan mereka, saya mungkin memiliki kesempatan untuk mengalahkan mereka. Namun, orang yang menyergapku jelas lebih kuat dari kedua supremasi itu. Dia setidaknya berada di level keempat dari alam essence soul. Di kam utama ras iblis, satu-satunya yang lebih kuat dari dua supremasi tampaknya adalah tunggangan raja iblis, binatang jiwa penekan nether. Ji Tian Xing dengan tenang berpikir sejenak dan menebak identitas penyergap. Dia memegang pedang pemakaman surga dan waspada tinggi. Dia membuka divine eye of lightning di dahinya dan dengan hati-hati mengamati langit malam. Saat berikutnya, mata petir ilahinya dengan jelas melihat bayangan hitam seukuran gunung yang bersembunyi di awan iblis yang berjarak 5 km di langit malam. Dari siluet bayangan hitam, itu jelas merupakan raksasa hitam yang panjangnya 10 ribu kaki dan memiliki dua kepala. Kepala raksasa itu rata seperti kepala ular sanca. Lehernya yang panjang ditutupi sisik hitam. Tubuhnya seperti singa jantan, sangat kokoh dan kuat. Tubuhnya ditutupi bulu hitam dan dikelilingi oleh api jiwa biru. Binatang itu memiliki dua pasang sayap hitam raksasa dan delapan kaki tebal. Setiap kukunya dikelilingi oleh api hitam yang dingin. Ji Tian Xing segera menyadari bahwa raksasa yang tampak ganas itu adalah Neter Suppressing Soul Beast yang legendaris. Selanjutnya, Neter Suppressing Soul Beast berada dalam kondisi diam-diam. Auranya sangat terkendali karena diam-diam bersembunyi di awan hitam. Ji Tian Xing tidak dapat mendeteksi keberadaannya dengan mata telanjang dan kekuatan jiwanya. Hanya Divine Eye of Lightning miliknya yang bisa melihat Neter Suppressing Soul Beast. 1394. Neter Suppressing Soul Beast sangat waspada. Itu bersembunyi di awan iblis yang gelap, diam-diam mengawasi Ji Tian Xing, siap menyerang kapan saja. Ketika melihat Ji Tian Xing membuka Divine Eye of Thunder dan melihatnya, ia menyadari bahwa itu telah terungkap. Tanpa ragu-ragu, itu membuka mulutnya yang berdarah dan memuntahkan tiga pilar api berwarna hijau, biru tua, dan merah darah yang mengalir ke arah Ji Tian Xing. Selain itu, ia bergegas ke Ji Tian Xing secepat Aurora, melambaikan cakar raksasanya dan membuka mulutnya yang penuh taring untuk mencabik-cabiknya. Pada saat kritis, Ji Tian Xing memegang Sword of Burial of Heaven dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas nether suppressing solbis. Mengayun. Cahaya pedang besar berbentuk bulan sabit merobek langit malam yang gelap seperti petir. Cahaya pedang yang panjangnya ribuan kaki bertabrakan dengan tiga pilar api dengan warna berbeda, menciptakan beberapa ledakan yang menghancurkan bumi. Bang, bang, bang. Tiga pilar api dengan warna berbeda dihancurkan oleh cahaya pedang di tempat. Mereka berubah menjadi gelombang api yang menutupi langit dan bumi, menyapu radius puluhan mil. Kekuatan cahaya pedang besar juga habis, pecah menjadi selusin bagian dan langsung runtuh. Kemudian, nether suppressing solbis bergegas ke Ji Tian Xing, mulutnya yang berdarah menutupi sosok Ji Tian Xing. Namun, Ji Tian Xing sudah siap. Dia segera menggunakan divinity conchalman step dan berteleportasi 20 mil jauhnya, menghindari serangan itu. Nether suppressing solbis tertegun sejenak, kemudian juga menggunakan teknik teleportasi. Tubuhnya yang besar berubah menjadi cahaya hitam dan mengejarnya. Itu mengangkat sepasang cakar depan yang besar dan menamparkan Ji Tian Xing. Kukunya yang tajam sepertinya mampu menembus semua pertahanan. Ji Tian Xing memegang pedang pemakaman surga dan menusuk cakar besarnya dengan seluruh kekuatannya. Menusuk. Cahaya dingin tiba-tiba muncul, dan kemudian meledak di cakar raksasanya. Bang! Cahaya pedang yang menyilaukan meledak seperti awan jamur, menelan tubuh Nether suppressing solbis dengan petir ungu. Suara memekakan telinga bergema di langit malam. Gelombang suara tak berbentuk menempuh jarak ratusan mil. Ji Tian Xing berpikir bahwa jurus pamungkasnya akan mampu menghancurkan cakar raksasa Nether suppressing solbis. Namun, ketika cahaya pedang yang menyilaukan dan cahaya kilat menghilang, Nether suppressing solbis muncul di langit malam tanpa terluka. Itu memang terluka. Ada lubang berdarah besar di cakar depan kirinya, memperlihatkan tulang dan dagingnya. Darah iblis ungu terus-menerus tumpah. Selain itu, bulu di sekujur tubuhnya hangus hitam dan meringkuk, meninggalkan bekas tersambar petir. Itu tampak agak menyedihkan. Namun, cedera ini hanya cedera ringan pada binatang penekan jiwa Netherworld. Itu tidak mempengaruhi gerakan dan pertempurannya. Melihat ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bergumam dengan ekspresi muram, sialan. Kekuatan Nether suppressing solbis ini lebih kuat dari yang saya bayangkan. Sembilan pedang pemakaman surga adalah jurus pamungkasnya, salah satu teknik pedang terkuat. Namun, jurus pamungkas yang dia gunakan dengan seluruh kekuatannya hanya bisa melukai Nether suppressing solbis dengan ringan. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Tentu saja, dia juga mengerti bahwa perbedaan antara Sol Refinement Realm dan Essence Spirit Realm sangat besar. Mereka adalah dua alam yang sama sekali berbeda. Dengan kekuatannya di tingkat ke-9 Sol Refinement Realm, sudah tidak dapat dipercaya bahwa dia bisa melukai Nether suppressing solbis. Ji Tian Xing, Dasar reptil, Bajingan. Sejak saya bangun dari sungai darah, saya tidak pernah terluka. Anda benar-benar melukai saya. Kamu adalah daging mati. Malam ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Aku akan mencabik-cabikmu dan memotong-motong mayatmu menjadi ribuan bagian. Deneter suppressing solbis menatap Ji Tian Xing dengan dingin. Nada suaranya dingin dan penuh kebencian. Saat suaranya jatuh, ia mengepakkan dua pasang sayap hitamnya dan mengacungkan cakar raksasanya. Itu menyerang segel iblis kuno dan misterius dan menggunakan teknik rahasia kuno. Seni Pedang Sembilan Neraka Sesaat kemudian, Nether suppressing solbis membentuk 99 segel. Puluhan mil di sekitarnya diterangi oleh cahaya berdarah dan ungu. Kekuatan spiritual yang luas, cahaya ungu dan darah yang cemerlang, dan 99 segel segera diringkas menjadi sembilan bilah ungu raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Mereka melayang di atas kepala Nether suppressing solbis. Ji Tian Xing, waktu kematianmu telah tiba. Keputus asaan. Deneter suppressing solbis menatap Ji Tian Xing dengan dingin dan mengungkapkan cibiran sinis. Begitu selesai berbicara, sembilan pedang dunia bawah pertama menebas ke arah Ji Tian Xing dengan aura dingin mematikan yang menutupi langit dan bumi. Bilah raksasa ungu tua itu sepertinya berasal dari sembilan neraka. Itu berisi aura dingin yang menakutkan dan kekuatan untuk menghancurkan semua makhluk hidup. Sebelum cahaya pedang mendarat, sekeliling Ji Tian Xing disegel oleh aura kematian yang tak terlihat. Itu hampir beku. Dia ingin menggunakan langkah penyembunyian ilahi untuk menghindar, tetapi dia menemukan bahwa kekuatan spiritualnya beredar sangat lambat. Bahkan darahnya tampak membeku. Kecepatan gerakannya juga beberapa kali lebih lambat. Tidak mungkin dia bisa menghindari serangan pedang ungu raksasa itu. Dalam keputus asaan, dia hanya bisa menggunakan Sword of Burial of Heaven dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas cahaya dingin yang menyilaukan untuk bertemu dengan pedang raksasa itu. Cabut pedangmu. Cahaya pedang putih menyala yang panjangnya ribuan kaki menebas pedang ungu raksasa itu dengan ledakan keras. Keduanya runtuh pada saat yang sama, meledak berkeping-keping yang menutupi langit dan memercik ke segala arah. Pecahan ungu tua yang tak terhitung jumlahnya tersebar di langit malam dalam radius 50 km. Mereka benar-benar memadat menjadi lapisan tipis cahaya yang menutup bagian langit malam ini. Ji Tian Xing samar-samar merasa bahwa perisai cahaya ungu memancarkan kekuatan penekan yang tak terlihat. Untungnya, dia memblokir tebasan pertama dari nether suppressing soulbis. Dia tidak punya waktu untuk melarikan diri atau berurusan dengan perisai cahaya ungu muda. Nether suppressing soulbis telah menebas untuk kedua kalinya. Mati. Cahaya pedang ungu tua yang panjangnya ribuan kaki menebas langit malam dengan kekuatan yang lebih kuat dan tiba di atas kepala Ji Tian Xing. Meskipun, di permukaan, cahaya pedang ini terlihat tidak berbeda dengan tebasan pertama. Tapi dia bisa dengan jelas merasakan bahwa kekuatan tebasan ini dua kali lebih kuat dari tebasan pertama. Pada saat kritis ini, dia tidak ragu untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Memegang Sword of Burial of Heaven dengan kedua tangan, dia mengayunkannya ke nether suppressing soulbis. Tanyakan pada langit. Mengikuti raungan marahnya, pedang pemakaman surga meledak dengan cahaya keemasan tak berujung dan terkondensasi menjadi pedang emas raksasa yang panjangnya ribuan kaki. Pedang raksasa itu menyapu, merobek langit malam yang gelap dan langsung mengenai cahaya pedang ungu tua. Bang! Dengan ledakan keras, cahaya pedang dan pedang emas raksasa runtuh pada saat bersamaan, meledak menjadi kepingan yang tak terhitung jumlahnya yang terciprat ke segala arah. Pecahan ungu gelap menempel pada penghalang cahaya dalam radius 25 km, menggandakan kekuatan penghalang cahaya dan menggelapkan warnanya. Menyadari perubahan ini, Jitiansing segera mengerutkan kening saat firasat buruk muncul di dalam hatinya. Berengsek! Neter Supresing Solbis menggunakan total 9 tebasan, dan setiap tebasan dua kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Bukankah tebasan ke-9 akan 9 kali lebih kuat? Bahkan jika saya dapat memblokir beberapa tebasan pertama, saya pasti tidak dapat memblokir tebasan ke-8 dan ke-9. 1395 Saat Jitiansing diam-diam cemas, tebasan ke-3 jatuh dengan keras. Sebelum cahaya pedang ungu tua menebas, kekuatan penekan tak terlihat telah menyelimuti Jitiansing. Udara dingin kematian terasa menusuk tulang. Itu hampir membekukan darahnya dan membuat jiwa ilahinya sedikit pusing dan kabur. Dia buru-buru mengaktifkan heaven mending orb di benaknya dan melepaskan cahaya putih suci. Itu beredar di tubuhnya dan menyebarkan udara dingin kematian. 9 pedang neraka akan mengenai kepalanya. Pada saat kritis, dia menggunakan seluruh kekuatannya lagi dan melakukan teknik pedang rahasia. Tebasan jiwa. Dia berteriak dan memanggil 9 pedang mantra jiwa ilahi dalam pikirannya. Mereka berubah menjadi 9 pedang raksasa cahaya putih yang panjangnya ribuan kaki dan menebas 9 pedang neraka. Bam-bam-bam-bam. Ada serangkaian suara teredam lainnya. 9 pedang neraka hancur di tempat. Pecahan cahaya ungu tak berujung memercik ke segala arah dan dengan cepat bergabung menjadi perisai cahaya ungu. Seketika, kekuatan perisai cahaya ungu berlipat ganda dan warnanya menjadi lebih intens. Kekuatan penekan yang tak terlihat membuat Ji Tian Xing merasa seperti berada di rawa. Dia hampir tidak bisa bernapas dan tidak bisa bergerak. Kemudian, pedang 9 neraka keempat meledak dengan kekuatan yang bahkan lebih mengerikan dan menebasnya. Aku tidak percaya kamu bisa memblokir pedang ini. Neter Supresing Sol Bis menggunakan semua kekuatannya untuk membaca mantra. Itu meraung dengan suara rendah dan tubuhnya meledak dengan niat membunuh. Ji Tian Xing menjadi semakin cemas, tetapi dia harus menggunakan jurus pamungkasnya untuk memblokir pedang keempat yang bahkan lebih menakutkan. Dingin Laut Dia membentuk teknik pedang dengan tangan kirinya dan memegang Sword of Burial of Heaven dengan tangan kanannya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menebas Neter Supresing Sol Bis. Cahaya pedang yang menyilaukan menembus langit malam dan membawa kecemerlangan dingin yang luar biasa. Itu membekukan segalanya dalam jarak puluhan mil. Kabum! Dalam suara yang memekakan telinga, cahaya pedang besar dan pedang sembilan neraka bertabrakan dan meledak pada saat bersamaan. Kali ini, Ji Tian Xing sudah siap. Sementara pecahan cahaya pedang bergabung menjadi perisai cahaya ungu, dia mengulurkan tangan kirinya dan melepaskan api suci kemasan yang merusak. Tombak Pembunuh Dewa Saat dia berteriak, api suci kemasan yang tak berujung keluar dari telapak tangan kirinya. Mereka memadat menjadi tombak ilahi emas sepanjang 30 meter dan menikam binatang penekan jiwa Neterward. Neter Supresing Solbis marah ketika melihat Ji Tian Xing memblokir 49 pedang dunia bawah berturut-turut. Itu sedang mempersiapkan tebasan kelima. Namun, serangan mendadak dari tombak Pembunuh Dewa membuatnya lengah. Kedua matanya dipenuhi amarah. Namun, tombak Dewa Emas melepaskan aura yang sangat tajam. Kekuatannya juga tak tertandingi, seolah bisa menembus semua rintangan. Tidak peduli seberapa kuat Neter Supduing Solbis itu, ia masih terkejut dan ketakutan dengan ini. Mati. Itu membuat keputusan cepat untuk berhenti mengumpulkan kekuatan dan dengan putus asa menebas tebasan kelima. Kekuatan serangan ini lima kali lebih kuat dari serangan pertama. Itu cukup untuk langsung membunuh ahli alam cakrawala esensi jiwa kedua. Namun, ketika cahaya pedang ungu gelap bertabrakan dengan tombak Pembunuh Dewa, pemandangan yang sulit dipercaya terjadi. Retakan. Dengan suara retakan yang tajam, sembilan pedang dunia bawah berwarna ungu gelap ditembus oleh tombak Pembunuh Dewa. Itu meledak menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan memercik ke segala arah. Kekuatan tombak Pembunuh Dewa tidak berkurang sama sekali. Itu menusuk kuku depan kiri Neter Supduing Solbis dengan bunyi gedebuk. Tiba-tiba, api suci kemasan meletus dan menelan Neter Supduing Solbis dalam radius 10 mil. Darah ungu berceceran di tengah api Dewa Emas. Potongan daging dan tulang yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah. Ketika api ilahi emas yang menerangi langit malam menghilang, sosok Neter Supduing Solbis muncul lagi. Itu masih hidup. Bahkan tombak Pembunuh Dewa tidak dapat membunuhnya di tempat. Namun, kuku depan kirinya yang besar dan tebal, bersama dengan seluruh kakinya, telah menghilang tanpa jejak. Api Dewa Emas yang tersisa telah memasuki tubuhnya melalui luka dan masih membakar daging dan sum-sum tulangnya. Itu sangat menyakitkan sehingga dia ingin mati. Setelah menderita luka yang begitu serius, Neter Supduing Solbis secara alami sangat marah. Itu mengabaikan luka-lukanya dan meraung dengan marah. Kempat matanya memuntahkan api kemarahan berwarna merah darah. Ji Tianxing, Anda bajingan, aku tidak akan membunuhmu dengan mudah. Aku akan menangkapmu dan menyiksamu selama ribuan tahun. Aku akan membiarkanmu mati dalam kesakitan yang luar biasa. Namun, Ji Tianxing telah berbalik dan melarikan diri ketika terkena tombak Pembunuh Dewa. Dia melakukan yang terbaik untuk melarikan diri ke tepi perisai cahaya ungu. Dia mengayunkan Sword of Burial of Heaven dan menebas perisai cahaya ungu. Deneter Subduing Sol bis buru-buru bergegas dan melepaskan empat sembilan pedang neraka yang tersisa sekaligus. Mereka menebas Ji Tianxing. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Empat lampu pedang ungu sepanjang tiga ribu meter membawa aura kematian yang gelap dan menakutkan, meledak dengan kekuatan penghancur dan langsung menebas kepala Ji Tianxing. Pada saat kritis, ekspresinya berubah. Dia buru-buru melebarkan sayap emasnya dan membungkus dirinya. Bam-bam-bam-bam. Empat sembilan pedang neraka menghantam sayap emas satu demi satu. Serangkaian suara teredam terdengar. Ji Tianxing dikirim terbang di tempat. Dia menabrak perisai cahaya ungu dan membuat penyok di dalamnya. Retakan padat muncul di perisai cahaya ungu. Sayap emas telah kehilangan lebih dari setengah kekuatannya. Cahaya menjadi jauh lebih redup. Ji Tianxing juga pusing karena benturan. Bahkan jiwanya sedikit pusing. Untungnya, sayap emas memblokir empat sembilan pedang dunia bawah dan menghancurkan cahaya pedang ungu. Dia tidak mengalami kerusakan berarti. Kekuatan tempurnya masih kuat. Jiwanya pusing sesaat. Dia dengan cepat pulih. Dia memegang Sword of Burial of Heaven dengan kedua tangan dan menebas perisai cahaya ungu dengan seluruh kekuatannya. Pedang pembelah langit. Ini adalah pedang terkuat yang dia gunakan untuk melakukan semua kekuatannya. Kekuatannya luar biasa. Cahaya pedang putih menyala, panjang ratusan meter, menebas penyok yang retak dan mengeluarkan suara keras. Retakan. Penghalang cahaya ungu, yang sudah memiliki retakan di dalamnya, segera dibela oleh cahaya pedang, menciptakan celah besar. Sosok Jitiansing melintas dan terbang keluar dari lubang. Dia membebaskan diri dari teknik rahasia Netair Suppressing Soul Beast dan kembali ke langit malam. Dia melihat ke langit yang jauh dan mengamati situasi di medan perang. Dia melihat lebih dari 20 ahli Soul Refinement Realm bertarung dengan sengit di langit malam sejauh 300 kilometer. Para ahli ini dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok adalah para ahli ras iblis yang dipimpin oleh Demon Marshal Dark Knight. Ada sekitar 14 dari mereka. Ada beberapa ahli Demon Marshal dan Demon Rache. Ada juga sembilan Dewa Darah Rilem Refinement Jiwa. Pihak lainnya adalah para ahli manusia yang dipimpin oleh Imperial Preceptor, termasuk tujuh komandan yang ikut serta dalam pertempuran. Di gunung dan sungai di bawah kaki para ahli ini, jutaan prajurit manusia bertempur dengan gagah berani. Jutaan tentara ras iblis juga keluar dari perkemahan ras iblis dan melancarkan serangan sengit untuk sementara memblokir serangan pasukan manusia. Lebih jauh lagi di langit malam, dua bola besar cahaya darah menyilaukan menyerang seorang ahli berjubah emas. 1396 Jitiansing tidak asing dengan para ahli ras iblis dan ras manusia. Dia hanya perlu melihat sekilas untuk melihat situasi di medan perang dengan jelas. Jantungnya langsung melonjak, dan ekspresi khawatir dan cemas melintas di matanya. CCD menjeneral Dark Knight memiliki lebih dari selusin ahli di Sol Raffining Realm. Di antara mereka, ada sembilan ilusi dewa darah yang hampir abadi. Meskipun ahli ras manusia dipimpin oleh Imperial Tutor, jumlah mereka terlalu sedikit. Mereka pasti kalah jumlah. Mereka tidak memiliki teknik rahasia yang kuat dan tidak bisa melakukan apapun pada sembilan ilusi dewa darah. Jitiansing melihat dengan matanya sendiri bahwa Tutor Kekaisaran melambaikan kocokan ekor kudanya dengan seluruh kekuatannya dan menggunakan teknik rahasia yang ampuh untuk menyapu lebih dari selusin cahaya putih yang menyilaukan. Bang, 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 lampu yang menyilaukan itu seperti bilah raksasa yang bisa membelah langit. Mereka menebas keempat ilusi dewa darah dan meledak dengan suara yang menghancurkan bumi. Keempat ilusi dewa darah dipotong menjadi beberapa bagian. Cahaya berdarah meledak dan tersebar di langit malam. Namun, dalam sekejap mata, cahaya berdarah di langit berkumpul dan berubah menjadi empat monster raksasa dan raksasa berdarah. Mereka tertawa bangga dan melepaskan gas beracun hijau tua dan kabut hitam beracun yang memenuhi langit dan turun ke medan perang di bawah. Segera, gas dan kabut beracun yang mengepul menyebar dan memengaruhi ratusan ribu prajurit manusia. Hanya dalam beberapa tarikan nafas, ratusan ribu prajurit manusia membusuk dan berubah menjadi nanah dan darah. Mereka meratap dengan sedih dan jatuh ke tanah. Segera, mereka terkorosi menjadi tulang putih. Kidarah dan esensi jiwa mereka berkumpul menjadi kabut berdarah di langit malam dan dengan cepat dimakan oleh empat ilusi dewa darah. Setelah melahap blutki dan sol esensi dalam jumlah besar, keempat blutguts ilusion spulih dari luka mereka. Kekuatan mereka bahkan meningkat sedikit. Mereka menyerang tutor kekaisaran dan yang lainnya dengan lebih ganas. Tutor kekaisaran dan para komandan segera dipaksa mundur. Mereka hanya bisa membela diri dengan lelah. Melihat adegan ini, Ji Tian Xin tidak perlu menebak untuk mengetahui hasilnya. Pada akhirnya, ahli ras manusia pasti akan dikalahkan. Ini sudah ditakdirkan. Antara tanah dan pegunungan dalam radius seribu mil, pertempuran antara pasukan kedua klan juga sangat tragis dan berdarah. Teriakan perang dari tentara yang tak terhitung jumlahnya, jeritan yang menyayat hati, dan suara benturan senjata terjalin menjadi semburan gelombang suara yang tak terlihat yang bergema di langit malam selama ribuan mil, memekakan telinga semua orang. Setiap saat, ratusan hingga ribuan orang meninggal. Mereka meninggal dengan berbagai cara yang tragis, terbaring di genangan darah. Yang beruntung masih tersisa dengan mayat utuh, tetapi sebagian besar prajurit dipotong-potong menjadi delapan bagian dengan kepala terpisah dari tubuh. Gunung, sungai, dan bumi semuanya berlumuran darah merah atau umucerah. Sungai darah terbentuk di tanah, dan mayat menumpuk seperti gunung. Itu sangat tragis sehingga seperti neraka di bumi. Tetapi ras manusia hanya memiliki enam juta tentara, sedangkan ras iblis memiliki hampir dua puluh juta tentara, tiga kali lebih banyak dari ras manusia. Seiring berjalannya waktu, jumlah pasukan manusia terus berkurang. Namun, satu demi satu pasukan bergegas keluar dari kam utama ras iblis dan menyerbu ke medan perang dengan ekspresi membunuh di wajah mereka. Hanya dalam beberapa lusin napas waktu, jumlah pasukan ras iblis meningkat dari lebih dari lima juta menjadi lebih dari delapan juta, dan itu masih terus meningkat. Perbedaan jumlah antara kedua belah pihak semakin lebar dan lebar, dan hasilnya secara alami ditakdirkan. Satu-satunya orang yang tidak dikhawatirkan oleh Ji Tian Sing adalah Kaisar. Dengan kekuatan dan metode Kaisar yang kuat, serta senjata ilahi yang kuat, dia pasti akan mampu menghadapi dua dewa darah alam jiwa primordial. Bahkan jika dia tidak mengendalikan petir ilahi dan tidak bisa sepenuhnya membunuh dewa darah, dia pasti tidak akan dirugikan. Namun, saat pikiran ini melintas di benak Ji Tian Sing, medan perang tiba-tiba berubah. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan serangkaian ledakan keras, lingkungan gunung setinggi seribu kaki tiba-tiba menyala dengan cahaya berdarah yang melesat ke langit. Cahaya berdarah yang menyilaukan memadat menjadi selusin pilar cahaya besar yang meledak ke arah Kaisar di langit seperti meteor. Kekuatan setiap pilar cahaya berwarna darah sebanding dengan serangan kekuatan penuh dari ahli alam jiwa primordial. Itu sangat kuat sehingga bisa menghancurkan dunia. Pilar cahaya berwarna darah meledak ke langit dan segera menenggelamkan sosok Kaisar. Saat Kaisar berurusan dengan dua dewa darah, dia juga harus menggunakan teknik rahasia untuk memblokir serangan pilar cahaya. Segera, dia dikelilingi oleh bahaya dan terlihat sedikit menyedihkan. Melihat ini, ekspresi Jitian Sing segera berubah, dan dia buru-buru menundukkan kepalanya untuk melihat medan perang di bawah. Dia melihat ada ratusan ribu tentara ras iblis di sekitar gunung yang gelap gulita. Mereka padat dan telah mengelilingi seluruh gunung. Sekilas dia tahu bahwa formasi tentara ras iblis memiliki pola dan misteri khusus. Tampaknya telah membentuk susunan yang sangat besar. Setidaknya 500 ribu tentara ras iblis bekerja sama untuk mengaktifkan barisan besar, membentuk perisai cahaya berwarna darah yang menutupi radius 100 mil dan menyelimuti seluruh gunung. Jitian Sing mengamati sebentar sebelum dia melihat beberapa petunjuk. Itu adalah susunan pertempuran ras iblis kuno dan misterius yang dapat mengumpulkan kekuatan 500 ribu tentara dan melepaskan kekuatan yang sebanding dengan ahli alam jiwa purba. Berengsek, tidak hanya dua supremasi yang mengepung Kaisar, tetapi ada juga 500 ribu tentara. Kaisar tidak akan bisa melarikan diri. Dia diam-diam mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan cemas. Pada saat ini, lebih dari 20 lampu berwarna darah menyelaukan menyala di awan gelap yang tinggi di langit. Dia mendongat dan melihat lebih dari 20 bola mata berwarna darah melepaskan cahaya merah gelap pada saat bersamaan. Mereka memadat menjadi lebih dari 20 bayangan naga berwarna darah yang menyerang Kaisar. Bola mata berwarna darah menan rilem jiwa primordial yang didirikan oleh Kaisar Fin Kuno. Tidak hanya bisa memantau kamras iblis, tetapi juga memiliki kekuatan ofensif dan defensif yang kuat. Namun, Ji Tian Xing tidak menyangka bahwa tidak hanya dua supremasi yang mengepung Kaisar, tetapi 500 ribu tentara ras iblis juga akan menggunakan susunan pertempuran untuk membantu dua supremasi dalam menyerang Kaisar. Bahkan arrai mata darah yang didirikan oleh Kaisar Fin juga melancarkan serangan ke Kaisar. Dua supremasi, 500 ribu tentara ras iblis, dan puluhan bola mata berwarna darah mengepung Kaisar dari segala arah. Mereka tampak seperti tidak akan menyerah sampai mereka membunuhnya. Tidak peduli seberapa kuat Kaisar itu, dia terpaksa mengelak terus-menerus dan jatuh ke dalam keadaan pasif. Secara keseluruhan, pasukan manusia berada dalam situasi yang sangat buruk. Dari Panglima Tertinggi hingga Ahli Tok, hingga pertempuran antar pasukan, mereka jelas berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Ji Tian Xing cemas, dia segera ingin bergegas ke medan perang untuk membantu Guru Kekaisaran dan Panglima Tertinggi lainnya. Namun, dia baru saja terbang 5 km ketika cahaya menyelaukan berwarna darah menyala di langit malam di depannya. Itu seperti bintang jatuh berwarna merah darah yang datang menabraknya. Bam! Dia secara naluriah menggunakan pedangnya untuk memblokir di depannya, tetapi dia langsung terkena bintang jatuh berwarna darah dan dikirim terbang dalam keadaan menyesal. Saat dia masih terbang di udara, dia memuntahkan setegup darah dan wajahnya menjadi pucat pasi. Ketika dia akhirnya menstabilkan dirinya setelah terbang lebih dari 10 km, dia menyadari bahwa ada beberapa luka berdarah di dada dan lengannya. Asap hitam mengepul dari luka berdarah. Dagingnya juga telah terkorosi oleh demoniki yang kuat dan berubah menjadi hitam dan bernanah. Dia menggunakan Heaven Mending Orb untuk menghilangkan demoniki dari lukanya sambil melihat ke depan. Dia melihat netersup racing soul beast berdiri 10 ribu kaki di depannya, menatapnya dengan senyum sinis. 1397. Kamu benar-benar gigi. Jitiansing mengerutkan kening pada penampilan netersup racing soul beast dan mengutup dengan nada dingin. Saat ini, dia melihat situasi di medan perang dan sangat khawatir. Dia hanya ingin pergi ke medan perang secepat mungkin untuk membantu guru kekaisaran dan kaisar dan menyelamatkan pasukan manusia. Tidak masalah siapa yang menang atau kalah melawan netersup racing soul beast. Dia tahu betul bahwa serangan gegabu pasukan manusia kali ini ditakdirkan untuk berakhir dengan kekalahan. Mundur ke heaven dragon pas sesegera mungkin adalah pilihan paling bijak. Setidaknya mereka bisa meminimalisir korban jiwa. Jika ini terus berlanjut, pihak manusia pasti akan menderita banyak korban, dan bahkan mungkin mereka akan dimusnahkan sepenuhnya. Tapi netersup racing soul beast tidak peduli pada siapapun dan hanya menatapnya, tidak memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Ini membuatnya sangat marah, dan niat membunuhnya melonjak ke langit. Dia menatap dingin keneter suppressing soul beast dan berkata dengan suara rendah, Bajingan, karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, dia melambaikan tangannya dan membentuk segel, melepaskan kekuatan terkuatnya untuk melepaskan gerakan membunuh. Pemotongan penghancuran jiwa kebebasan hebat. Pedang emas jiwa ilahi dan sembilan pedang ajaib jiwa ilahi dalam pikirannya segera mulai berputar, melepaskan kekuatan jiwa ilahi yang sekeras gelombang laut. Kekuatan jiwa ilahi yang tak berujung berkumpul menjadi dua bilah jiwa ilahi yang tak terlihat dan menebas neter suppressing soul beast dengan kekuatan untuk membelah langit dan bumi. Pergi ke neraka. Hanya dalam beberapa saat, dua bilah jiwa ilahi memotong langit malam dan menebas neter suppressing soul beast. Bang bang. Pada tingkat jiwa ilahi, ada dua ledakan yang menghancurkan bumi. Gelombang kejut tak terlihat segera menyebar dan menyapu radius 300 mil. Para pembudidaya manusia dan klan iblis tahap asal langit itu semuanya terkena gelombang ledakan. Mereka semua jatuh ke tanah seperti pangsit di dalam panci. Pedang divine soul pertama menembus tubuh neter suppressing soul beast dan menebas roh primordialnya. Namun, roh primordialnya sangat kuat dan tidak bisa dihancurkan. Pedang divine soul patah dan roboh di tempat. Pedang divine soul kedua kemudian menebas roh primordialnya. Meski begitu, itu masih berhasil memblokir serangan dan menghancurkan pedang jiwa ilahi. Namun, roh primordialnya berkelap-kelip dengan cahaya berdarah, menghasilkan retakan. Kesadarannya yang terguncang menjadi sedikit buram. Neter suppressing soul beast sama sekali tidak peduli dengan luka ringan seperti itu. Pusing hanya berlangsung sekejap mata sebelum dengan cepat kembali normal. Tapi inilah yang diinginkan Jitiansing. Sementara neter suppressing soul beast linglung, Kinlai melepaskan gerakan membunuh yang sebenarnya. Sembilan pedang pemakaman surga, pedang keempat. Pemecah surga. Jitiansing mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dengan ekspresi serius. Dia mengeluarkan geraman rendah dengan nada bermartabat dan menebas dengan keras. Tiba-tiba, pedang putih berkobar sepanjang 3000 meter muncul. Itu terbungkus lapisan petir ungu yang menyilaukan dan menebas neter suppressing soul beast. Ledakan. Sebuah ledakan besar yang mengguncang langit meledak di langit malam, segera menyebar hingga beberapa ratus li. Tentara yang tak terhitung jumlahnya merasa pusing dan terhuyung-huyung ke tanah. Cahaya putih menyala meledak dan menyebar seperti kembang api, menerangi separuh langit malam. Petir ungu yang menyilaukan itu seperti jaring petir yang saling silang yang melilit neter suppressing soul beast, berderak dan berkedip. Kekuatan dampak yang mengerikan membuatnya terbang kembali. Itu terbang ratusan li di langit malam sebelum menabrak gunung setinggi 3000 meter dan berhenti. Puncak gunung runtuh di tempat, hancur berkeping-keping dan memercikkan tanah dan bebatuan ke seluruh langit. Neter suppressing soul beast jatuh ke dalam reruntuhan, terkubur oleh debuta berujung dan untuk sementara tidak bergerak. Sebuah alur berdarah yang lebar telah tercipta di antara kedua kepalanya oleh pedang raksasa itu. Ratusan tulangnya juga patah. Darah iblis ungu tua menyembur keluar dari lukanya seperti banjir yang menerobos bendungan. Itu terluka parah dan sangat sakit. Itu mengeluarkan raungan marah dari mulutnya. Jitiansing menyingkirkan pemakaman surga dengan ekspresi serius. Dia buru-buru mengeluarkan beberapa pil dan menelannya, dengan cepat menyesuaikan napasnya. Pedang ini adalah pedang keempat dari sembilan pedang pemakaman surga. Ketika dia berkultivasi dalam pengasingan di Istana Kekaisaran, dia telah berkultivasi selama dua tahun. Sebagian besar waktu, dia memahami dan mengolah seni rahasia yang diajarkan oleh Master Istana dan yang lainnya. Tapi dalam tiga bulan terakhir, saat dia berkultivasi Sword Soldau, Burial of Heaven juga mengajarinya pedang keempat. Hanya butuh dua bulan baginya untuk sepenuhnya memahami pedang keempat dan berhasil mengolahnya. Malam ini adalah pertama kalinya dia menggunakan pedang keempat, sky-breaking style. Efek dari teknik pedang ini sangat jelas, dan dia cukup senang. Dia menyesuaikan napasnya sejenak dan tidak mengejar Neter Suppressing Soul Beast. Dia mengadakan pemakaman surga dan hendak berbalik dan pergi. Namun, kekuatan Neter Suppressing Soul Beast berada di luar imajinasinya. Suara mendesing. Di langit malam sepuluh li di belakangnya, cahaya berdarah tiba-tiba menyala. Itu dengan cepat mengembun menjadi 36 bilah cahaya dan menyerang secepat Aurora. Hus-hus-hus-hus. Setiap bilah cahaya berdarah seperti pedang berbentuk bulan sabit. Panjangnya ratusan meter dan sangat tajam. 36 bilah cahaya disusun dalam formasi khusus. Mereka mengandung kekuatan formasi yang tak terlihat dan segera menyelimuti Jitian Sing. Jitian Sing ditekan oleh kekuatan formasi, dan kecepatan terbangnya berkurang beberapa kali. Dia tidak bisa lepas dari bilah cahaya sama sekali. Tak berdaya, dia hanya bisa menekan amarah dan niat membunuhnya dan menggunakan jurus pamungkasnya untuk melawan. 9 pedang sebagai akarnya, petir ilahi sebagai tulangnya, api kesengsaraan sebagai pelengkap, domain pedang petir ilahi. Dia menggumamkan sesuatu pelan saat tangannya membentuk segel misterius. Cahaya kemasan dan petir ungu memenuhi langit. 9 pedang roh jiwa putih yang menyala terbang keluar dari pikirannya dan berubah menjadi pedang raksasa yang mempesona. Mereka terbang ke segala arah dan mendarat di langit malam puluhan li jauhnya. Hus-hus-hus-hus. Dengan 9 pedang roh jiwa sebagai fondasinya, cahaya kemasan dan kilat menyambar dengan liar dan menutupi langit. Domain pedang emas yang mencakup radius 80 li terbentuk dalam sekejap. Perisai cahaya kemasan gelap bercampur dengan kilat ungu pekat. Busur listrik menyala dan melepaskan tekanan yang mengerikan. Kekuatan tak terlihat dari domain menekan 80 li langit dan bumi. Area ini sudah berada di bawah kendali Jitiansing. Dalam domain pedang petir ilahi ini, kekuatan tempurnya setidaknya dua kali lipat. Kekuatan netersuppressing sol bis tentu saja terpengaruh dan ditekan, dan sedikit melemah. Bang bang bang. Ketika 36 bila cahaya berdarah menghantam Jitiansing, kecepatan mereka menurun drastis dan kekuatan mereka sangat melemah. Tubuh Jitiansing bergetar dan wajahnya menjadi pucat, tetapi dia tidak mengalami kerusakan berarti. Dia terlempar ke belakang ribuan meter sebelum dia berhenti. Dia berdiri dalam kehampaan, memegang pedang pemakaman surga, dan menatap dingin kenetersuppressing sol bis. Netersuppressing sol bis juga berdiri di langit malam, menghadapnya dari jarak 10 li. Itu melihat domen pedang petir ilahi dan merasakan kekuatan menakutkan dari domen pedang. Muridnya menyusut, dan mencibir dengan suara rendah, aku tidak menyangka bajingan kecil sepertimu memiliki wilayah yang begitu aneh. Jitiansing mendengus dingin, dan sudut mulutnya meringkuk menjadi cibiran dingin. Bajingan, ini pertama kalinya aku menggunakan domen pedang sejak aku menguasainya. 1398 Sejak Jitiansing menguasai domain pedang petir ilahi, dia tidak pernah benar-benar menggunakannya. Dia sangat yakin dengan kekuatan domain pedang petir ilahi. Dia percaya bahwa dengan kekuatan domain, dia bisa melawan Netersuppressing sol bis menjadi seri. Dia bahkan bisa mengalahkan Netersuppressing sol bis. Ketika Netersuppressing sol bis mendengar kata-katanya, itu menunjukkan pandangan menghina dan mencibir dengan nada mengejek. Cacing kecil, kamu sangat sombong dan bodoh. Saya telah hidup selama beberapa ribu tahun. Kekuatan sihir saya tidak terbatas, dan kemampuan ilahi saya sangat luas. Saya dapat menghubungkan langit di atas dan dunia bawah di bawah. Bagaimana mungkin Anda bisa membayangkan? Anda berani mengatakan bahwa Anda dapat membunuh saya dengan tipuan kecil Anda ini. Benar-benar lelucon. Denetersuppressing sol bis memiliki asal yang luar biasa. Seperti kaisar iblis kuno, itu adalah pembangkit tenaga listrik paling berbakat dari ras iblis dalam sepuluh ribu tahun terakhir. Jitiansing telah bertarung dengannya begitu lama dan sangat merasa bahwa itu tidak seperti binatang iblis, tetapi lebih seperti pembangkit tenaga listrik teratas yang sebanding dengan kaisar iblis. Binatang iblis mana yang memiliki kebijaksanaan dan metode seperti itu, dan juga menguasai semua jenis teknik rahasia di Mendau. Memikirkan hal ini, Jitiansing menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengendalikan domain pedang petir ilahi dan melepaskan gerakan pembunuhan yang paling kuat. Sepuluh ribu serangan pedang. Domain pedang petir ilahi dengan radius 80 mil tiba-tiba menjadi seperti pusaran air, dengan gila-gilaan melahapki roh langit dan bumi di sekitar ratusan mil. Dalam perisai cahaya keemasan gelap, puluhan ribu lampu pedang emas langsung memadat, menusuk netersupresing solbis dari segala arah seperti hujan panah. Huss-wuss-wuss. Hanya dalam sekejap, netersupresing solbis yang besar itu tenggelam oleh langit yang penuh dengan cahaya pedang. Setiap cahaya pedang panjangnya 30 meter, dan kekuatannya keras, dan auranya tajam. Puluhan ribu lampu pedang berkelok-kelok menjadi jaring cahaya pedang emas besar, dengan erat membungkus netersupresing solbis dan mencekiknya dengan cepat. Lampu pedang mengenai tubuhnya yang tertutup sisik, serangkaian suara teredam terus-menerus, bergema di wilayah pedang. Setiap cahaya pedang akan meninggalkan bekas yang dangkal pada tubuh netersupresing solbis. Kemudian, cahaya pedang hancur berkeping-keping dan meledak. Hanya dalam beberapa saat, netersupresing solbis dipenuhi luka dari ribuan lampu pedang. Ada lusinan luka baru di sekujur tubuhnya, dan darah umu tua menyembur keluar. Itu meraum marah, dan cahaya umu keluar dari tubuhnya. Itu dengan liar melambaikan delapan anggota badan dan dua pasang sayapnya, menjatuhkan ribuan lampu pedang di sekitarnya. Ribuan lampu pedang hancur berkeping-keping, menyebar ke segala arah bersama dengan serangkaian suara gemerisik. Netersupresing solbis bergegas keluar berlumuran darah. Itu membuka dua mulutnya yang berdarah dan meraum dengan marah. Namun, sebelum bisa melihat sosok Jitiansing, ia disambar petir ungu yang turun dari langit. Baru saja, Jitiansing telah menggunakan teknik rahasia untuk mengontrol kekuatan domen pedang petir ilahi dan memadatkan dua belas pilar petir ilahi. Setiap berkas cahaya panjangnya ribuan meter, benar-benar ungu menyilaukan, dan mengandung kekuatan hebat yang bisa menghancurkan dunia. Ledakan. Dua belas petir ungu jatuh dari langit pada saat yang sama, dan segera menenggelamkan netersupresing solbis. Busur petir yang berkedip melilitnya dan membombardirnya dengan ganas. Tubuhnya hangus hitam dan berasap, dan puluhan lubang berdarah yang mengerikan muncul. Lusinan luka di tubuhnya juga hangus hitam, dan lukanya bahkan lebih parah. Rasa sakit yang menyayat hati membuatnya mengaum di langit, mengeluarkan raungan kesedihan dan kemarahan. Ah, Jitiansing, bajingan, kamu pantas mati sepuluh ribu kali. Saat ia meraung, ia mengeluarkan teknik rahasia untuk memblokir petir. Us. Cahaya ungu yang menyilaukan keluar dari tubuhnya, menutupi tubuhnya dan menyebarkan petir di sekitarnya. Setelah beberapa saat, petir di langit menghilang. Netersupresing solbis ditutupi lapisan busur petir. Itu bergegas keluar dengan agresif dan menerkam Jitiansing tanpa peduli tentang apapun. Meskipun luka-lukanya tampak mengerikan, dan tubuhnya dipenuhi lubang dan luka berdarah yang hangus, dan darah iblis merah tua terus-menerus menyembur keluar. Tapi vitalitasnya luar biasa kuat, dan luka seperti itu tidak akan memengaruhi pergerakan dan pertarungannya. Roh primordialnya tidak terluka, dan masih penuh energi. Bajingan kecil, pergilah ke neraka. Dalam sekejap mata, Netersupresing solbis bergegas ke depan Jitiansing, melambaikan dua pasang sayap hitam dan beberapa cakar raksasa, dan menyerang dengan ganas. Jitiansing menyadari bahwa kekuatan penekan dari Divine Lightning Sword Domain tidak dapat melemahkan kekuatannya. Kecepatan pengisiannya masih secepat kilat, dan secepat kilatan cahaya. Uus! Pada saat kritis, dia menggunakan kekuatan domain untuk berteleportasi 20 mil jauhnya, menghindari serangan Netersupresing Solbis. The Netersupresing Solbis sepertinya mengharapkan hasil ini. Itu segera melepaskan 17 segel iblis kuno dan misterius, dan menekannya melintasi langit. Netersupresing Sol Art Netersupresing Solbis menggunakan teknik rahasia iblis untuk mengendalikan 17 segel ungu dan merah darah, dan menekannya dari langit. Segel menekan Jitiansing satu demi satu, menyelimuti radius 5 mil di sekelilingnya. Jitiansing segera merasakan kekuatan penekan yang menakutkan. Itu seberat gunung 100 ribu kaki, atau seolah-olah langit runtuh. Dia ditekan oleh kekuatan tak terlihat, dan tidak bisa bergerak satu inci pun. Tubuhnya membungkuk, dan wajahnya menjadi pucat. Tulang-tulangnya mengeluarkan suara retak yang renyah. Ada hubungan tak terlihat antara 17 segel, dan kekuatan mereka terus meningkat dan menumpuk, menjadi semakin kuat. Bahkan jika Jitiansing dapat menahan beberapa segel pertama, kekuatan dari 10 segel yang tersisa terus meningkat, dan dia tidak dapat menahannya sama sekali. Untungnya, dia mengolah seni tempering tubuh galaksi, dan tubuhnya sangat kuat. Itulah mengapa dia hampir tidak bisa menahan nether suppressing soul art. Jika itu adalah ahli alam roh primordial tingkat pertama atau kedua biasa, tubuh mereka akan dihancurkan oleh kekuatan penekan. Tentu saja, jurus pamungkas nether suppressing soul bis tidak terutama digunakan untuk menekan tubuh, tetapi untuk menekan jiwa. Ketika segel kedua belas turun, Jitiansing tidak bisa lagi menahannya. Pedang emas jiwa ilahi dalam benaknya mengalami pukulan berat. Itu dipukul oleh kekuatan yang tak terlihat, dan itu bergetar hebat. Of! Ketika dia membuka mulutnya, dia memuntahkan setegup darah panas. Penglihatannya menjadi kabur, dan dia merasa pusing. Segera setelah itu, segel ketiga belas turun. Pedang emas jiwa ilahinya bergetar lagi, dan retakan muncul. Of! Dia memuntahkan setegup darah lagi, dan luka-lukanya bahkan lebih buruk. Segel ke-14, 15, 16, dan 17 masih turun, dan kekuatan mereka terus meningkat. Jiwa Jitiansing terluka parah, dan dia akan dibunuh di tempat. Begitu pedang emas jiwa ilahi hancur, jiwanya akan hancur, dan dia akan benar-benar mati. Melihat ini, Neter Supressing Soul Beast tertawa terbahak-bahak, dan matanya menjadi ganas dan haus darah. Ji Tiansing dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia hanya bisa mengaktifkan Heaven Mending Pearl dalam pikirannya untuk melepaskan cahaya putih misterius untuk melindungi pedang emas jiwa ilahi. 1399 Cahaya Putih Suci yang dilepaskan oleh Heaven Mending Orb melindungi pedang emas jiwa ilahi. Segel ke-14 turun, dan kekuatan penekan jiwa yang tak terlihat menghantam pedang emas jiwa ilahi. Namun, kekuatan tak terlihat dibubarkan oleh cahaya putih suci. Segera, segel ke-15 runtuh. Pada saat ini, domain pedang petir ilahi dengan radius 80 mil tiba-tiba menyusut. Perisai cahaya kemasan gelap yang menutupi langit terkondensasi menjadi 36 pedang emas gelap raksasa. Masing-masing pedang memiliki panjang ribuan meter, dan terlihat kokoh. Petir ungu tua mengalir di bilah pedang, dan busur listrik padat melingkari mereka. Petir yang memenuhi perisai cahaya emas gelap juga terkondensasi menjadi pilar petir setinggi 18 ribu kaki. Membunuh Saat Jitiansing meraung ke langit, 36 pedang emas gelap raksasa dan 18 pilar petir semuanya mekar dengan cahaya paling menyilaukan dan melesat ke arah Neterward Soul Supressing Beast. Neterward Soul Supressing Beast tidak bisa mengelak sama sekali. Itu langsung terkena pedang emas raksasa dan tenggelam oleh pilar petir. Bang-bang-bang-bang! Kabum! Suara yang menghancurkan bumi dan guntur yang memekakan telinga meledak di langit malam, menyebar ribuan mil. Pada saat itu, seluruh langit di atas perkemahan iblis menjadi dunia cahaya kemasan dan kilat. Langit malam diterangi dengan cemerlang, dan setengah dari langit seterang siang hari. Kekuatan yang menghancurkan bumi seperti itu menakuti dan mengejutkan puluhan juta tentara di lapangan. Mereka semua menatap langit. Domain pedang petir ilahi menghilang. Sembilan pedang jiwa ilahi yang menyala dengan cepat terbang kembali ke tubuh Ji Tian Xing dan memasuki pikirannya. Dia mundur puluhan mil dan berdiri di langit malam yang gelap, melihat ke area di mana cahaya kemasan dan kilat bercampur, menunggu hasilnya. Meskipun ini adalah kekuatan terkuat dari Divine Lightning Sword Domain, cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Dia tidak berani berharap bahwa langkah ini bisa membunuh binatang penekan jiwa Neteroar. Dia hanya berharap bahwa, setelah membayar harga yang sangat besar, dia dapat secara serius melukai binatang penekan jiwa Neteroar dan untuk sementara melumpuhkannya. Itu sudah cukup. Setelah sekian lama, suara keras yang bergema di langit malam menghilang. Cahaya kemasan dan kilat yang menerangi langit juga berangsur-angsur meredup, dengan cepat runtuh dan menghilang. Netero suppressing soul bis akhirnya muncul. Tubuhnya meringkuk saat melayang di langit malam. Tubuhnya gemetar tanpa henti saat abu hitam dan darah ungu berserakan di mana-mana. Ji Tian Xing melihat lebih dekat dan melihat bahwa dua pasang sayap hitamnya sudah patah dan penuh lubang. Tubuhnya yang seperti gunung ditutupi retakan dan lubang, memperlihatkan tulang dan organ dalamnya. Darah ungu tua menyembur keluar dari luka dan lubang, mengalir ke tanah di bawah seperti air pasang. Ada pun delapan anggota tubuhnya, tiga di antaranya telah hancur. Lima kaki yang tersisa juga penuh dengan bekas luka. Cedera Netero Suppressor soul bis sangat menyedihkan. Namun, bagaimanapun juga, itu masih merupakan makhluk tertinggi primordial soul realm. Selama jiwa primordialnya tidak dihancurkan, ia tidak akan pernah mati. Dengan kekuatan Jitian Singh, dia tidak dapat melukai roh primordialnya dengan parah. Roh primordialnya masih dipenuhi energi dan mempertahankan 60 hingga 70 persen dari kekuatan tempurnya. Dia diam-diam mengucapkan mantra, dan cahaya ungu menyilaukan muncul di sekujur tubuhnya. Setelah berkedip sebentar, lukanya ditekan. Darah tidak lagi mengalir dari luka mengerikan itu. Daging hangus di sekitar luka tidak lagi membusuk menjadi abu hitam dan lukanya tidak lagi memburuk. Ketika dia melihat itu, Jitian Singh mengerutkan kening dan tatapannya menjadi lebih serius. Binatang jiwa penekan nether terkutuk itu. Lagi pula, itu adalah roh esensi. Terlalu sulit untuk dihadapi. Tidak ada gunanya bahkan jika saya menghancurkan tubuh fisiknya. Selama roh primordialnya masih ada, ia masih memiliki kekuatan tempur yang kuat. Jika saya terus melawannya, saya tidak akan dapat membunuhnya bahkan jika saya menghabiskan semua kekuatan dermik saya. Di sisi lain, para komandan dan prajurit umat manusia pasti akan dibunuh oleh para iblis. Memikirkan hal itu, dia sangat marah dan tidak berdaya. Dia tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Dia harus menghadapi kenyataan. Kesenjangan antara spirit Revinemen Realm dan esens spirit Realm terlalu besar. Itu seperti jurang yang tidak dapat diatasi. Pada saat yang sama, nether supresor Solbis yang berjarak 50 km darinya menatapnya dengan dingin dan berpikir untuk mundur. Meskipun sangat kuat dan telah menguasai banyak teknik rahasia yang kuat, itu masih sangat kuat. Namun, setelah bertarung dengan Jitian Singh begitu lama, itu tidak berhasil mendapatkan banyak keuntungan. Sebaliknya, itu berakhir dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Kekuatan dan metode Jitian Singh telah membuatnya sangat waspada. Tidak dapat dipastikan apakah Jitian Singh memiliki gerakan pamungkas lagi yang belum dia gunakan atau bahkan keterampilan pamungkas yang lebih kuat. Itu tidak berani mengambil risiko dan hanya bisa menekan amarah dan niat membunuhnya saat mundur diam-diam. Bagaimanapun, tubuh fisiknya terluka parah. Jika Jitian Singh memiliki gerakan pamungkas lagi atau jika seorang kaisar datang untuk membantu dan benar-benar menghancurkan tubuh fisiknya, itu akan menjadi masalah besar. Seribu tahun yang lalu, tubuh fisiknya dihancurkan dalam pertempuran besar dan hanya tersisa sedikit dari esensi spiritnya. Begitulah cara ia berhasil bertahan hidup. Selama hampir seribu tahun, ia telah tidur di sungai darah di kaki gunung suci. Setelah seribu tahun penyembuhan, akhirnya membentuk kembali tubuh fisiknya dan pulih ke kekuatan puncaknya. Setelah merasakan perasaan menyendiri selama seribu tahun dan hanya mampu memulihkan diri, ia tidak ingin mengalaminya untuk kedua kalinya. Oleh karena itu, ia memilih mundur sementara. Sosoknya berangsur-angsur memudar ke dalam kegelapan saat diam-diam mundur ke kedalaman bumi. Bagaimanapun, kaisar iblis telah memberinya misi sebelum pergi, yaitu untuk melindungi Altar Primogenitor. Ji Tian Xing juga terluka karenanya dan pasti tidak akan berani menyerang Altar Primogenitor lagi. Dan kebenarannya seperti yang diharapkan. Setelah mundur, Ji Tian Xing diam-diam menghela nafas lega dan buru-buru berbalik untuk pergi. Dia tahu betul bahwa jika dia terus bertarung dengan Neter Supressing Soul Beast, dia akan menjadi orang yang menderita pada akhirnya. Mampu memaksa Neter Supressing Soul Beast mundur sudah sangat beruntung. Suara mendesing. Dia terbang melintasi langit malam secepat kilat menuju langit di depannya. Dia ingin bergegas menemui tutor kekaisaran dan komandan lainnya. Pada saat ini, jejak cahaya redup muncul di Cakrawala. Malam akan segera berlalu dan fajar akhirnya tiba. Ji Tian Xing melihat ke bawah kemedan perang dari ketinggian di langit dan dengan cepat melihat situasinya. Jumlah pasukan di Menrace sudah mencapai 10 juta. Itu seperti laut hitam yang menutupi pegunungan dan dataran. Selain itu, semakin banyak pasukan ras iblis bertempur, semakin berani mereka jadinya. Semangat mereka tinggi dan teriakan perang mereka mengguncang langit. Di depan pasukan di Menrace, yang menyerang di depan pasukan di Menrace adalah aliran kerangka putih yang tak ada habisnya. Ada sebanyak 1 juta dari mereka. Dan jumlah pasukan ras manusia telah berkurang drastis dari 6 juta menjadi 3 juta. Hampir setengah dari pasukan ras manusia telah kehilangan nyawa mereka dalam pertempuran ini. Di medan perang dengan radius 1000 mil, ada sungai darah dan tumpukan mayat di mana-mana. Itu sangat tragis. Pasukan ras manusia dipukul mundur oleh pasukan ras iblis. Mereka tidak memiliki kekuatan untuk melawan dan hanya bisa membunyikan klakson mundur, mundur dengan panik menuju Heaven Dragon Pass. Melihat pasukan ras manusia mundur dalam kekalahan, moral ras iblis bahkan lebih tinggi. Mereka mengambil kesempatan untuk mengejar dan terus menuai nyawa pasukan ras manusia. Sayangnya, pengajar kekaisaran dan para komandan manusia semuanya dikepung oleh pusat kekuatan ras iblis. 1400 Jitiansing menatap ke langit dan melihat bahwa kaisar dan kedua supremasi berada di tengah pertempuran sengit. Formasi pertempuran yang dibentuk oleh ratusan ribu iblis juga melepaskan serangan kuat ke arah kaisar di langit. Lusinan bola mata berwarna darah di awan masih melepaskan pilar cahaya berwarna merah darah, menyerang kaisar kekaisaran. Kaisar berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Jitiansing membuat keputusan cepat untuk menggunakan langkah penyembunyian ilahi dan diam-diam bergegas ke puncak gunung di depannya di sebelah kiri. Jika dia ingin membantu kaisar melarikan diri, hal pertama yang harus dia tangani adalah 500 ribu setan di sekitar puncak gunung. Swosh! Setelah beberapa nafas, dia terbang ke langit di atas puncak gunung yang gelap gulita dan melihat ke bawah ke formasi pertempuran di bawah. Perisai lampu merah tua dengan radius 100 mil menyelimuti seluruh puncak gunung dan melindungi 500 ribu setan. Jitiansing mengamati sejenak dan bersembunyi di sudut tersembunyi. Dia menggunakan teknik rahasia untuk memecahkan celah di perisai lampu merah gelap. Kemudian, dia melewati celah dan memasuki perisai lampu merah gelap. Dia mengeluarkan kuali api dewa gayung surgawi dalam pikirannya. Saat itu, aku memurnikan kuali dewa ini untuk menghadapi pasukan iblis. Sekarang, akhirnya bisa digunakan. Dia berbisik pada dirinya sendiri. Tangan kirinya memegang kuali perunggu yang dikelilingi sembilan naga. Jari telunjuk dan jari tengah tangan kanannya dirapatkan. Dia membentuk segel misterius untuk mengendalikan kekuatan kuali dewa. Tarik gayung surgawi, curahkan api bumi, bakar semua benda, bunuh dewa dan setan. Dia bergumam saat tangan kanannya mengeluarkan seberkas cahaya menyilaukan, menampilkan segel misterius. Di bawah kendalinya, kuali perunggu setinggi tiga kaki segera terbang ke langit malam yang gelap dan meluas hingga seukuran istana. Kuali perunggu yang sederhana dan tanpa hiasan bermekaran dengan cahaya putih keperakan yang menyilaukan dan api merah tua, menerangi sekitar seratus mil dalam cahaya yang menyilaukan. Ratusan ribu setan di sekitar puncak gunung merapal mantra dengan sekuat tenaga, mengumpulkan serangan sihir yang kuat melalui formasi pertempuran. Kemunculan tiba-tiba dari kuali ilahi yang besar mengejutkan semua orang. Mereka semua menatap kaldron dewa gayung surgawi dengan ekspresi terkejut dan bingung. Pada saat ini, kuali dewa besar perlahan terbalik. Mulut kuali mengeluarkan api merah gelap dan kecemerlangan putih perak tak berujung menuju puncak gunung di bawah. Desir, desir. Api merah gelap itu seperti banjir yang deras, mengalir turun dari langit dan segera menyelimuti area seluas seratus mil. Puncak gunung yang gelap gulita diselimuti oleh api merah dan segera meleleh menjadi lava merah yang mengalir ke segala arah. Tentara iblis yang tak terhitung jumlahnya dilalap api, dan dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi abu hitam, bahkan tulang mereka tidak tersisa. Ini adalah kekuatan api ilahi inti bumi, cukup untuk melelehkan segalanya. Hanya dalam sepuluh napas waktu, gunung itu benar-benar menghilang, berubah menjadi semburan laharta berujung yang mengalir sembarangan di tanah. Lebih dari setengah pasukan ras iblis yang berjumlah 500 ribu dengan cepat dimusnahkan. Separuh prajurit iblis yang tersisa menjerit dan meraung panik. Banyak pembudidaya tahap asal langit bergandengan tangan untuk melakukan teknik rahasia mereka, mencoba melawan api ilahi inti bumi. Namun, kecemerlangan putih perak yang turun dari langit adalah angin astral surgawi yang mengamuk. Itu segera berubah menjadi ratusan badai yang tingginya ribuan kaki dan menyapu radius 100 mil. Kekuatan angin surgawi astral ilahi sangat menakutkan sejak awal. Itu bisa langsung meledakkan tubuh fisik seorang kultifator Sky Origin Stage, menghancurkannya menjadi bubuk halus. Api ilahi inti bumi semakin didorong oleh angin ilahi astral surgawi. Nyala api menjadi lebih ganas dan ganas, melonjak seperti gelombang yang mengamuk. Area dalam radius 100 mil segera menjadi dunia angin surgawi dan api yang mengalir, sangat kacau. Para ahli dan pembangkit tenaga iblis itu tidak bisa lagi menahan kekuatan angin surgawi dan api yang mengalir, dan dengan cepat dibakar menjadi abu. Dalam waktu singkat 20 napas, teriakan, raungan, dan jeritan di lautan api menghilang, dan perlahan-lahan menjadi tenang. Sebelumnya, lautan api masih ramai dengan orang, sosok yang berkedip-kedip, tapi sekarang, tidak ada satupun sosok yang terlihat. Begitu saja, 500 ribu prajurit iblis dimusnahkan oleh angin surgawi dan api yang mengalir. Jitiansing buru-buru melakukan teknik, mengendalikan kuali api ilahi astral surgawi, dan menarik angin surgawi dan api yang mengalir yang menutupi langit dan menutupi bumi ke dalam kuali. Dalam sekejap mata, angin topan yang mengejutkan dan lautan api yang deras ditelan oleh kuali api ilahi astral surgawi. Desir. Kuali ilahi dengan cepat menyusut setinggi tiga kaki dan terbang kembali ke Jitiansing. Memegang kuali dewa di tangan kirinya, dia melihat ke bawah ke tanah 50 mil di bawah kakinya dan melihat bahwa daerah ini telah menjadi danau lava. Terlepas dari apakah itu gunung atau tanah, selama mereka tersapu oleh semburan lahar, mereka akan meleleh menjadi lahar merah tua dan akhirnya menyatu menjadi danau besar. Adapun 500 ribu prajurit iblis, mereka sudah mati. Jitiansing sangat puas dengan kekuatan kuali api ilahi astral surgawi. Pandangan puas melintas di matanya saat dia buru-buru berbalik dan pergi. Dengan formasi pertempuran dari 500 ribu pasukan iblis yang hancur, tekanan pada kaisar kekaisaran sangat berkurang. Dia bertarung dengan dua supremasi sambil memblokir serangan bola mata berwarna darah. Segera, dia membalikkan situasi dan mengambil inisiatif. Kedua supremasi merasakan ada sesuatu yang salah dan buru-buru meningkatkan kecepatan serangan mereka. Mereka menggunakan semua teknik rahasia mereka untuk mengikat kaisar kekaisaran dan mencegahnya melarikan diri. Tepat pada saat ini, Jitiansing tiba di dekat medan perang dan melancarkan serangan diam-diam tanpa mengeluarkan suara. Dia menggunakan langkah penyembunyian ilahi untuk diam-diam mendekati pertumpahan darah supremasi dan dengan berani melancarkan serangan lima mil di belakangnya. Pedang menusuk. Pedang pemakaman surga tiba-tiba menusuk dengan kekuatan yang tak tertandingi. Cahaya dingin tiba-tiba muncul dan dengan cepat menghilang ke langit malam. Saat supremasi Blutbad menyadari ada sesuatu yang salah, dia segera mengubah tubuh raksasa setinggi seribu kaki menjadi cahaya optimis untuk memblokir serangan. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan transformasinya, cahaya dingin menembus tubuhnya dan meledak. Ledakan. Di tengah ledakan yang memekakan telinga, cahaya pedang putih yang menyilaukan bercampur dengan busur petir ungu meledak di dalam tubuh supremasi Blutbad. Awan jamur raksasa naik ke langit malam dan menyapu radius puluhan mil. Langit malam sejauh ratusan mil diterangi oleh cahaya yang menyilaukan. Gelombang kejut yang dahsyat dan menghancurkan segera menyebar besar supremasi Blutbad juga hancur berkeping-keping, berubah menjadi ribuan pecahan darah yang terciprat ke langit malam. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba membuat supremasi Demon Blut ketakutan. Ekspresinya berubah tiba-tiba saat dia menunjukkan tatapan ganas. Kaisar Kekaisaran juga terkejut saat dia menoleh untuk melihat Jitiansing. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum puas. Kekuatan supremasi Blutbad hanya setara dengan roh esensi Cakrawala ketiga. Bahkan jika seranganku tidak dapat membunuhnya, itu pasti akan melukainya dengan parah. Jitiansing memandangi awan jamur dengan tatapan membara saat pikiran seperti itu terlintas di benaknya. Dia dipenuhi dengan antisipasi. Beberapa saat kemudian, awan jamur yang menutupi langit menghilang. Pecahan cahaya berdarah yang menutupi langit dengan cepat berkumpul bersama. Setelah serangkaian gelombang, mereka memadat menjadi binatang iblis ganas yang tingginya 10 ribu kaki. Itu meraung beberapa kali ke langit dan menundukkan kepalanya yang besar. Itu menatap Jitiansing dengan tatapan ganas dan mencipir.